Berbeda dengan perempuan lain yang berkutat dengan urusan rumah tangga, Siti Solihah, 44 tahun, warga Kedung Sari ini, sudah 22 tahun menekuni profesi sebagai tukang reparasi sepeda. Di bengkel kecil miliknya, di komplek pasar Kerah Denan, di desa Ori, Jalan Purwoda di Kecamatan Adimulyo ini, Siti menghabiskan hari-harinya memperbaiki sepeda. Keahliannya diperoleh dengan melihat bagaimana suaminya dulu bekerja. Tidak sedikit pun terlihat rasa lelah di wajah ibu beranak lima ini. Dalam sehari, Siti mampu meraih penghasilan sebesar 100 ribu rupiah. Dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak banyak kesulitan yang ditemui selama Siti bekerja di bengkel. Hanya jika ondardil dari sepeda yang dia perbaiki tidak tersedia, terpaksa Siti mencarinya. Hingga saat ini, Siti mengaku senang dan nyaman dengan profesi yang dijalaninya. Bahkan tidak terlintas sedikit pun untuk beralih ke profesi lainnya.